Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Kita lanjutkan At-Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Fatihah ayat yang kelima Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan Tafsir dari ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in adalah Inna nakhus suka wahdaka Sesungguhnya kami hanya mekhususkanmu dalam masalah peribadahan Dan kami hanya memohon pertolongan kepadamu pada seluruh urusan kami Maka semua urusan ada di tanganmu Tidak ada seorang pun yang bisa memiliki atau mengatur urusan-urusan tersebut Walau seberat zarrah Zarrah ini seberat semut kecil Zarrah sering digunakan bagi orang Arab untuk menyebut benda yang sangat kecil Jadi dengan kita mengatakan Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Maka kita menyerahkan semua urusan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan di dalam ayat ini Terdapat dalil Bahwasannya seorang hamba Tidak boleh ia memalingkan Macam-macam ibadah Seperti du'a Istighosa Penyembelihan Tawaf Kecuali hanya untuk Allah saja Illa lillahi wahdahu Jadi Ini merupakan deklarasi dari kita Sebagai seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita tidak akan Melakukan ibadah Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka kita menjauhi Berdoa Istighosa Menyembeli Dan tawaf Kepada selain Allah Karena ini termasuk perbuatan Syirik Bahkan syirik akbar Syirik perbuatan yang dapat Mengeluarkan pelakunya Dari Islam Karena hanya Allah yang layak disembah Dan di dalam ayat ini Mengandung obat hati Dari penyakit bergantung kepada selain Allah Dan dari penyakit ria Ujub Dan kesombongan Dengan kita mengucapkan Ya kan abu dua Ya kan estain Ya hanya kamu lah yang Kami sembah Dan hanya kamu Hanya kepadamu kami mempertolongan Ini merupakan obat Ya bagi hati kita Agar kita Tidak menggantungkan diri kita Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan agar kita Tidak beribadah Ya kecuali hanya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Dan dengan kita Membaca ayat ini Ya Sehingga seorang hamba itu Ya mengerti bahwa Dia tidak boleh Beribadah Untuk tujuan lain Selain tujuan Menghambangkan dirinya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ia berusaha Untuk menjauhi Yang namanya ria Ya Ingin dilihat Dia menjauhi Yang namanya ujub Bangga dengan amalnya Ya dan kibria Ya Dia berusaha Untuk menjauhi Agar Amalnya Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dia berusaha Untuk ikhlas Ya mengikhlaskan Ibadahnya Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ayat yang selanjutnya Ihdinassiratul mustaqim Ihdinassiratul mustaqim Tunjukilah kami Jalan yang lurus Tafsirnya Dullana Wa arshidna Wafiqna Ila tariqil mustaqimi Tunjukilah Dan bimbinglah kami Serta berilah kami Taufik kepada Jalan yang lurus Ya Jadi ini makna dari Ihdinassiratul mustaqim Wasabbitna Alayhi Hatta Nalqaka Dan Tetapkanlah kami Di atas jalan tersebut Sampai Kami bertemu Denganmu Wahai Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang dimaksud dengan Jalan yang lurus Ya Yang dimaksud dengan jalan yang lurus Adalah Islam Yang ia merupakan jalan yang jelas Yang akan menyampaikan Kepada keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan juga Akan menyampaikan kita kepada Surganya Al-ladhi dal'alayhi Khatamu Rusulihi Wa anbiya'ihi Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallama Fala sabila Ila sa'adatil abdi Illa Bilistiqamati Alayhi Yang mana Islam Ya Merupakan Jalan yang telah Ditunjukkan oleh Penutup Para Rasul Dan penutup Para Nabi Yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Maka tidak ada jalan Ya Bagi seorang hamba Untuk bisa bahagia Kecuali dengan Berusaha untuk istiqamah Di atas Islam Jadi Mana Ihdinas siratul mustaqim Ini adalah doa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar kita Diberikan Keistikamahan Di atas Jalan yang lurus Apa Maksud jalan yang lurus Ia adalah Islam Yang dengan Kita meluk Agama Islam Maka Ini akan Membimbing kita Menuju Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan menuju Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Hanya Islam lah Yang dapat Mengantarkan kita Kepada Keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kepada Surganya Nah Insya Allah Cukup sampai disini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memasukkan kita semua Kedalam surganya Allahumma Inna nas'alukal jannah Wa na'udhubika Min sakhatika Wa n-nar Allahumma Rahmna Bil-Quran Allahumma Rahmna Bil-Quran Allahumma Rahmna Bil-Quran Wa salallahu Ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sallam Subhanaka Allahumma Bi hamdika Ash'hadu Alla ilaha Ila anta Astaghfirka Wa tubu ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa tubu ilaik Wa tubu ilaik